Kondisi di Bakahuni Lampung masih terpantau lancar. Lalu bagaimana kondisi pagi hari ini? Reni Angkra ini di pelabuhan Bakahuni Lampung akan melaporkannya untuk Anda. Selamat pagi. Reni melihat terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang menyebrang Senin malam. Apakah ada informasi dari pihak terkait untuk hari ini? Terkait peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan yang menyebrang? Reni. Ya selamat pagi Reza dan juga Ivo. Untuk hari ini memang terlihat cukup lengang ataupun lebih sepi dibandingkan dengan pada saat waktu malam dan juga di hari Sabtu dan Minggu kemarin. Dan ini terlihat dari tidak adanya antrian kendaraan yang biasanya memadati dermaga 1, 2, dan 3. Baik di pelabuhan Bakahuni ini hingga di dermaga 6. Dan data yang kami peroleh sudah tercatat lebih dari 74 persen penumpang sudah diberangkatkan. Bila kemarin data yang kami peroleh hanya sekitar 40 persen, namun peningkatan hingga hari ini atau di hari ke-6 setelah lebaran ini terlihat adanya peningkatan. Baik jumlah penumpang dalam kendaraan maupun tidak, pejalan kaki maksud kami, sekitar 500 ribu penumpang sudah diberangkatkan dan tiba di pelabuhan Merak. Sementara untuk kendaraan sendiri, lebih dari 73 persen sudah diberangkatkan melalui pelabuhan Bakahuni dengan total kendaraan lebih dari 115 ribu yang masih didominasi oleh kendaraan mobil dan juga motor. Sementara untuk jumlahnya sendiri, lebih dari 50 ribu kendaraan diberangkatkan hingga hari ini. Namun untuk di hari ke-6 setelah lebaran sejak terhitung dari malam tadi dan pagi ini, hanya sekitar 4 ribu kendaraan yang diberangkatkan. Dan kondisi hari ini memang cukup drastis dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Ini terjadi karena memang puncak arus balik sudah terjadi di hari ke-7 dan minggu. Dan diprediksi kondisi seperti ini akan terus terjadi hingga hari ke-7 setelah lebaran. Reza dan Ivo Baik, terima kasih Reni Anggreni melaporkan langsung dari pelabuhan Bakahuni Lampung. Selamat bertugas kembali dan jaga kondisi kesehatan karena kami akan terus mendapatkan informasi terapin dari Anda terkait arus balik kelebaran 2016.